Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 di kota Surabaya Selamat bertemu kembali dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Selamat 30 menit ke depan nanti kalian akan belajar bersama saya Ibu Fafio Octavia yang biasa dipanggil dengan Bu Fio Sehari-hari saya berdinas di SDN Wonokromo 3 Surabaya Nah di edisi spesial kali ini Kita akan mengajak kalian berjalan-jalan di salah satu ikon wisata di kota Surabaya Yang sudah berdiri sejak tanggal 25 November Tahun 2019 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional Nah namun karena di tahun ini terjadi pandemi Untuk sementara waktu museum ini ditutup anak-anak Kita sekarang sedang berada di museum pendidikan Betul, museum pendidikan Surabaya Kita akan dicuci tangan dulu ya Setelah itu nanti kita akan melakukan Pengecekan suhu badan 35,8 Baik, terima kasih mas Mari Bu Hanna Nah anak-anak sekarang kita sudah berada di dalam museum pendidikan Surabaya Bu Hanna selain anak-anak nanti kita ajak berjalan-jalan mengelilingi museum Kita nanti juga akan belajar Bu Hanna sambil belajar Ya belajar apa Bu Hanna Di tema perkembangan teknologi Nah kebetulan pas Nah disini ini adalah museum Kira-kira museum itu apa ya Bu Hanna ya Nah museum ini juga terletak di tengah kota Surabaya Yaitu di jalan Kenteng Kali nomor 10 Nah sekarang kita berada di sini Bu Hanna Coba kalian perhatikan disini ada denah museum ini ya Nah disini juga ada bangun datarnya loh anak-anak Nah sekarang coba Bu Hanna perhatikan Yang nomor 1 Bu Hanna Nomor 1, 2, 4, kemudian 6, 8, dan 9 Ini termasuk bangun datar apa ya Bu Hanna ya Sepertinya bangun datar persegi panjang Bu Hanna Wah betul sekali Kemudian ada apa lagi ya yang di nomor 3 dan nomor 5 ini bangun datarnya apa ya Nah ada yang tahu Betul sekali bangun datar persegi Persegi Nah masih ada lagi Bu Hanna Nomor 7 dan 10 Bu Hanna Nah anak-anak juga pasti sudah tahu semua ini apa sayang Ya Trapezium Nah sekarang kita sedang berada di zona nomor 1 Bu Hanna Yaitu adalah zona resepsionis Yuk kita langsung masuk saja ya Nah anak-anak disini tersedia meja resepsionis Fungsinya adalah untuk menerima tamu Bu Hanna Jadi meja resepsionis ini selalu berada di depan Bu Hanna Kemudian yang disini ada apa ya Bu Hanna ya Oh iya Telepon ini digunakan pada jaman tahun 1950 Pada jaman dahulu teleponnya masih sangat sederhana sekali Masih menggunakan angka yang diputar-putar Betul berbeda dengan yang jaman sekarang Bu Hanna Anak-anak yang sekarang sudah menggunakan handphone yang sudah terhubung dengan internet Kalau yang di sebelah sini juga ada jam dinding Yang ada jam dinding yang metren pada tahun 1800-an ya Coba kalian bisa lihat disini ada penampang untuk angkaan lain Tutupnya itu ya Bu Hanna ya Ini bertutupnya ada bangun datarnya juga di busiung Betul ada bangun datarnya lingkaran Jam dinding ini digunakan pada tahun 1800-an Baik anak-anak sekarang kita akan melanjutkan ke jaman praaksara Nah disini kita nanti mengenal bagaimana pendidikan ini berkembang Karena pendidikan ini dimulai dari sejak jaman lahir atau jaman peradaban manusia Nah begitu lahir mereka sudah mengenal pendidikan Walaupun sudah sangat sederhana sekali Bu Hanna Nah disini Ini ada biorama manusia purga disini Betul mereka sedang apa ya kira-kira ya Enak-enak bisa lihat ya Coba disini ada biorama manusia purga Mereka sedang membakar kayu Nah fungsinya untuk apa ya kira-kira ya Kenapa mereka membakar kayu Sebagai tanda Bu Hanna Pada jaman dahulu ini juga merupakan alat komunikasi Sebagai tanda Kalau disitu ada manusia dengan mereka membakar kayu Maka akan terjadi kepulan asap Nah disitu Selain itu untuk apa lagi ya kira-kira anak-anak Kepulan asap ini biasanya untuk menandakan disini ada penduduk Ada kejatan dan juga untuk sebagai tanda bahaya Oh betul Nah sekarang kita akan melangkah lagi Bu Hanna Di sebelah sini Nah disini ada televisi Bu Hanna Pastinya anak-anak punya di rumah semua Nah betul Nah anak-anak sekarang perhatikan Bentuk dari televisi ini kira-kira apa ya Betul Ya karena memiliki dua sisi yang sama dan sejajar Nah disini juga tertulis beberapa informasi pada jaman masa praaksara Karena pada jaman itu aksara yang ada sekarang ini tidak langsung tercipta Bu Hanna Melalui proses yang dinamakan Sumpah Pemuda Betul Betul masih sederhana sekali dan maka di Indonesia juga banyak aksara Bu Hanna Seperti aksara Jawa Nah coba setelah dengan adanya kejadian Sumpah Pemuda Betul Nah anak-anak menarik sekali bukan kita jalan-jalan pagi ini Nah Bu Hanna akan melanjutkannya setelah jeda yang berikut ini Jangan Belajar dari rumah bersama guruku Belajar dari rumah bersama guruku Betul Betul Disini ada beberapa jenis Al-Quran yang terbuat dari bahan kertas Bu Hanna Hanya beberapa musaf saja Kemudian yang disini yang terbuat dari kulit sapi Nah ini adalah tafsir Nabi Surat Yusuf Kalau yang di sebelah sini ini ada musaf atau rasgit yang terbuat dari daun lontar Bu Hanna Apa sih daun lontar itu Bu Hanna? Daun lontar itu ada daun dari tangan 2 siwatan yang dikeringkan Dan juga musiknya padanya daun lontar itu sama seperti buku Kalau cepat sekarang Tapi hanya sebagai pengantar pesan saja ya Sayangnya tidak dibuka Antara satu kerajaan ke kerajaan yang lain ya sayangnya Nah sayangnya tidak dibuka Bu Hanna takut rusak mungkin ya Nah Betul Seiring terbentuknya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, peradaban, dan teknologi manusia semakin berkembang Akibat pertukaran dan pengetahuan dari bangsa lain Betul sekali Betul sekali Nah sekarang kita sudah masuk disini ya anak-anak Betul 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 dan hanya beberapa orang saja Betul karena takut ketahuan oleh penjajah Betul sekali Betul sekali Dan juga pada zaman dahulu Karena belum ada listrik Jadi belajarnya Masih menerang Masih menerang Ya yaitu obor Betul Obor ini adalah alat penerangan sederhana yang terbuat dari bambu Nah sekarang kita lanjutkan jalan-jalannya lagi Bu Hanna ke zaman prakemerdekaan Nah disini ini adalah masa kolonial Nah disini juga kita temukan Bu Hanna mesin handpress Ya handpress ini fungsinya seperti alat fotokopi Bu Hanna Jadi untuk memperbanyak dokumen Nah mesin ini digunakan pertama kali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Nah dan pembuatannya di Tiongkok pada tahun 1930 Betul Mari Bu Hanna Nah disini ada beberapa koleksi yang pada masa kolonial Bu Hanna Ini menarik sekali ini bu Hanna Betul Ini ada ransuman anak-anak Ini digunakan untuk membawa bekal makanan Bu Hanna Betul Fungsinya Yang ini ada tas koper Ini untuk membawa dokumen Dokumen-dokumen penting Kemudian yang disini ada Apa ini Bu Hanna Ini proyektor pas dengan Bu Hanna Oh iya Betul Yang sekarang lebih modern lagi tentunya Nah bentuknya apa ya yang bening ini Bu Hanna Oh yang ini biasanya untuk menaruh rekaman kitanya Tika rekamannya Betul Ini bentuknya lingkaran sudah pasti Oh iya Nah sekarang kita kesini Bu Hanna Ini ada sepeda motor nih Saya pengen naik nih Bu Hanna Tapi apa masih ada ya zaman sekarang ya Ini masih ada Cuma mungkin sudah digunakan Betul Ini adalah sepeda motor sundap Yang sangat populer di jamannya Sepeda motor ini hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu Karena tidak semua orang memilikinya Yuk kita lanjutkan lagi Bu Hanna Iya betul Yang disini Ini ada lampu petromak Nah ini biasanya Dulu Digunakan juga untuk penerangan Sebelum ada listrik Nah ini penampangnya Bentuknya apa ya Bu Hanna ya Yang warna putih ini Bu Hanna Sama seperti yang Untuk menaruh kita Oh bentuknya lingkaran Ternyata Bu Hanna Nah petromak ini Bahan bakarnya apa Bu Hanna Karena jalan-jalan dulu Jadi masih menggunakan Spiritus atau Panah Ya betul Nah yang disini ada lampu tank Nah kalau ini nih Saya masih biasanya sering pakai Bu Hanna Ini biasanya saya gunakan Untuk kemah Bu Hanna Kalau sedang beramuka Yuk kita jalan lagi Bu Hanna Kita lihat disini ada Komputer Bu Hanna Komputernya kecil sekali Bu Hanna Tidak seperti yang saya punya Nah ini masih jaman dahulu sekali Belum ada flash disk seperti sekarang Dan masih menggunakan disk pad Nah anak-anak kita lanjutkan lagi Yang ada disini ada mesin ketik Ini sebelum ada komputer tentunya Kemudian kita lanjutkan lagi Bu Hanna Yang disebelah sini Ini sama jam dinding Seperti yang di depan tadi Dan kipas angin Kalau yang kipas angin sudah ada listrik tentunya Yuk kita lanjutkan lagi disini ada Sepeda ontel Bu Hanna Sepeda jengki Nah tentunya Sepeda jengki ini Digunakan pada zaman dahulu Nah Kalau sekarang Anak-anak juga Sedang hobi bersepeda Bu Hanna Sepeda jengki ini juga masih banyak sekarang ini Nah baik anak-anak Kita akan lanjutkan lagi Setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap semangat dalam program kesayangan Dan kebanggaan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Hai 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 Masih dalam program kesayangan dan kebanggaan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Dan tentunya masih bersama Bu Fio dan Nah anak-anak Tadi kita sudah berkeliling di museum ini Dan tadi kita sudah banyak sekali menemukan Bangun-bangun datar Betul sekali Nah masih ingat ya tadi Bangun datarnya apa saja Ada apa tadi Bu Hanna Ada persegi Ada persegi panjang Ada lebaran Dan juga ada ramah siung Betul Nah anak-anak masih ingat kan Sifat-sifat bangun datar tersebut Ya persegi Ada yang tahu sifat-sifat persegi Ya persegi ini memiliki sifat yaitu Mereka mempunyai 4 sisi yang sama panjang Bu Hanna 4 sisi atau ruas garis yang sama panjang Kemudian yang kedua Bu Hanna Yang ketiga adalah Mempunyai sudut yang sama Bersama keempat sudutnya adalah 90 derajat Bu Hanna Ya sudut 90 derajat ini disebut sudut siku-siku Nah Yang kedua adalah bangun datar masih panjang Bu Hanna Betul Sifat-sifatnya adalah Mempunyai dua sisi sejajar yang sama panjang Betul sekali Lalu juga mempunyai 4 titik sudut yang misalnya juga sama 90 derajat Betul sudut siku-siku Dan mempunyai sudut dan titik sudut 4 ya itu Bu Hanna Lalu bangun datar yang ketiga adalah segitiga Kalau segitiga, sifat-sifatnya apa segitiga? Segitiga ini ada banyak Bu Hanna segitiga ini Ada segitiga sama sisi, sama kaki Kemudian siku-siku dan segitiga sembarang Mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda Bu Hanna Betul Tapi pasunya yang menyamakan adalah mempunyai 3 sisi ya Betul Sudutnya juga berbeda-beda Bu Hanna Lalu yang keempat itu adalah bangun datar lingkaran Lalu lingkaran apa segitiga? Lingkaran ini hanya mempunyai satu sisi dan simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga Jadi tidak bisa dihitung Bu Hanna karena betul saking banyaknya Selain dari sifat-sifat bangun datar Tadi kita juga sudah mengenal beberapa kata-kata sulit nih sayang Coba bilang pertama Mas Jadi bu Hanna Tadi kita pertama kali masuk Nah museum Bu Hanna Oh iya 12 kali Mas Indah akan berada di museum Ya Nah yang kedua tadi kita temukan begitu kita masuk Kita sudah berada di ruang resepsionis Nah ruang resepsionis ini adalah Tentunya pasti ditaruh di depan sendiri Bu Hanna Karena untuk menerima tamu Bu Hanna disitu fungsinya Berbicara dengan jarak jauh ya Bu Hanna Tapi yang tadi itu masih tradisional ya Bu Hanna Masih zaman dahulu Yang sekarang sudah handphone ya Tanpa kabel yang sekarang Lalu ada lagi yang ketiga selanjutnya Ada lampu petromak tadi Bu Hanna Betul Apa itu ya Petromak ini lampu yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu Sebagai penerangan yang menggunakan bahan bakar spirtus Selain petromak juga tadi ada yang manuskrip itu Oh iya Dari daun lontar betul sekali Betul Tadi ada sepeda motor Sundab Bu Hanna Sundab ini sepeda motor yang terkenal pada zaman dahulu Buatan negara asing ya Bu Hanna ya Nah digunakan oleh orang-orang yang Tidak semua orang bisa menggunakannya Betul 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 sekali Nah sekarang kita berkeliling lagi Bu Hanna Nah kita lihat koleksi yang ada di dalam museum ini Betul Nah disini ada beberapa koleksi ya Disini ada tas poker kemudian tempat untuk menyimpan dokumen ya Map yang terbuat dari kulit Bu Hanna Nah kemudian disini juga ada sertifikat Bu Hanna Nah sertifikat ini gunanya untuk apa ya Bu Hanna ya Kalau sertifikat biasanya kalau kita sudah menyelesaikan suatu peninggian Atau suatu peninggian itu supaya kalau kita sudah wuls itu mendapatkan sertifikat Oke atau bisa disebut juga dengan ijazah ya biasanya kalau sekolah seperti kalian ini Nah anak-anak tidak lupa juga Bu Fio di akhir program ini Bu Fio akan memberikan tugas kepada kalian Tugasnya apa ya yang pertama Bu Hanna Tugasnya adalah Kalian coba sebut Lima benda yang ada di dalam koleksi museum peninggian Surabaya ini Lima benda yang ada bangun batannya saya Jadi bangun batannya apa Bendanya apa Dan juga sifat-sifatnya juga disebutkan Nah yang kedua Mencari arti kata-kata yang sulit yang sudah disebutkan oleh Bu Hanna dan Bu Fio tadi Tidak usah banyak-banyak Bu Hanna cukup lima saja Oke berarti yang ketiga-kata bangun batannya itu lima Lalu yang datang itu lima Betul Betul Nah anak-anak Tak terasa sudah kita menemani kalian jalan-jalan di museum pendidikan Surabaya Nah tiba saatnya untuk kita undur diri dulu Bu Hanna Oke Nah kita semua lagi lagi sama Hanna Nah dalam program yang sama ya Bu Hanna Boleh Ya masih ingat ya tadi di mana museum ini tetapnya Genteng Kali Spesial Oh iya Dekat dengan Taman Ekspresi Jadi nanti kalau misalnya mau ke sini Kalian parkirnya juga di Taman Ekspresi Kemudian jalan ke sini Jalan melewati Taman Ekspresi Di sana juga ada Taman Bacaan juga Bu Hanna Pasti menarik sekali ya anak-anak ya Nah Baik Bu Hanna Kita akan akhiri ya Tapi sebelumnya Kita akan berdoa dulu Mengakhiri kegiatan ini Berdoa Mulai Selesai Baik anak-anak Nah Betul Nah Dari rumah Bersama Guruku Dari rumah Dari rumah Dari rumah